Ketika masih ada elit politik yang masih menyuarakan suara-suara kencang gitu, maka harus tumbuh elit-elit politik yang berhubungan kepada elit-elit yang juga masih bersuara kencang, ya turunkanlah volumenya dikit gitu, ingatlah bahwa, saya percaya kok semua tokoh ini punya jiwa futuah. Futuah itu jiwa kenegarawanan. Ini bukan bermaksud untuk memacah belah, bukan. Tetapi Pak Amin Rais pernah mengatakan ya, pemimpin itu akan dimintai pertanggung jawabannya bahkan sampai akhirnya menyebut dua orang, Pak Buya Syafi'i sama Pak Hedar Nasir. Pokoknya gini. Jumpa lagi dengan saya Abdul Kohar di newsmaker.medcom.id. Sobat Medcom, pemilu sudah usai, tetapi ketegangan belum juga usai. Tensi politik justru masih terus memanas. Maka di tengah itu kemudian muncullah sosok ketua umum salah satu ormas Islam yang terbesar di Indonesia, Muhammadiyah, yaitu Haidar Nasir yang menyerukan perlunya rekonsiliasi sosial politik sekaligus juga rekonsiliasi nasional. Nah, apa urgensinya? Sudah sebahaya apa? Sehingga perlu segera dilakukan rekonsiliasi? Nah, simak pembicaraan saya dengan ketua umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir di Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Cirende, Ciputan, Jakarta. Yuk. Sobat Medcom, bersama saya sudah hadir, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bapak Haidar Nasir. Assalamualaikum Pak Haidar. Waalaikumsalam. Ini bulan Ramadan, tapi aktivitas masih padat ya? Alhamdulillah, ini juga ada pengajian Ramadan nasional. Nah, ini tradisi di Muhammadiyah sudah dari tahun ke tahun? Sudah 37 tahun ya yang di Jogja, dan di sini hampir 20 tahun ya. 20 tahun, jadi ini setiap Ramadan? Setiap Ramadan dan dihadiri dari seluruh pimpinan dan kader Muhammadiyah secara nasional, dari berbagai wilayah dan daerah. Kalau tahun ini kira-kira apa istimewanya? Sehingga nuansa Ramadan kali ini, apa sih yang membedakan dengan tahun-tahun lalu? Ya, ada dua konteks ya. Konteks pertama, Muhammadiyah mengusung risalah pencerahan. Risalah pencerahan? Sebagai hasil dari tanwir di Bengkulu, yang intinya ingin menyemai pikiran-pikiran yang menanamkan jiwa, sikap, dan tindakan yang cerah, menyinari, dan membuat dunia ini terang. Nah, situasi konteksnya tentu kita sudah selesai pemilu, sebagai hajat nasional, hajat demokrasi, yang tentu saja kita juga berharap bahwa pemilu juga menjadi ajang pencerahan buat kehidupan bangsa kita. Nah, persoalannya kemudian, sebagaimana juga kritik berbagai kalangan, pemilu kali ini justru kita melihat masih ada pembelahan, ketegangan. Atau mungkin Pak Haidar punya pandangan sendiri bahwa apakah pencerahan yang disebut Pak Haidar itu sebenarnya sudah menuju titik itu atau justru menjauh dari titik itu? Oke, jadi memang pemilu kita ini memang ada nuansa gitu ya, ada aura pembelahan, dimana masing-masing pendukung politik, paslon terutama untuk presiden, wakil presiden, ada dalam posisi seakan-akan saling berhadapan. Nah, sebenarnya karena dari hulunya ya, jadi dari hulunya kebetulan dua periode ini, dua pemilu ini kan, dua paslon ini berkontestasi ya, semacam partai klasik lah gitu kan, laga klasik, el klasiko lah gitu kan. Tetapi juga tentu karena situasi kehidupan sehari-hari juga mungkin ikut memberi corak suasana yang penuh tekanan gitu ya, lalu terasa, terasa gitu ya, ada pembelahan. Tetapi kita harus dalam posisi mindset yang positif, konstruktif, dan optimis bahwa pembelahan ini hanya merupakan bagian dari dinamika kehidupan politik kebangsaan yang sebenarnya akan bisa segera berakhir, jika semua mencoba untuk jeda, untuk rehat gitu ya. Begitu pemilu selesai, semuanya kembali untuk pada posisi kita sebagai keluarga besar bangsa, yang kontestasi politik itu menjadi ritme dari kita berdemokrasi, tetapi jangan berketerusan. Saya yakin ketika semuanya kembali normal gitu ya, bahwa pertandingan sudah selesai, ya semua pulang ke rumah masing-masing gitu kan, dan kita menghadapi masa depan, disitulah pentingnya kita melakukan ikhtiar untuk pencerahan. Ya, apakah tadi bahasa Pak Aydar menyebut pencerahan, tapi dalam beberapa kesempatan Pak Aydar juga menyebut perlunya rekonsiliasi sosial politik, misalnya. Atau Muhammadiyah menyebut sebagai perlunya segera rekonsiliasi nasional, apa maksudnya gitu? Baik, ya bagi kami rekonsiliasi nasional itu kan bagian dari pencerahan. Pencerahan itu kan ihtiar untuk ta'awun ya, merekat kembali dan uhuah sekaligus gitu ya, hal-hal yang berserakan dalam kehidupan bangsa. Kalau dalam konteks peradaban kan pencerahan itu, Keluar dari masa gelap pada cahaya. Nah, rekonsiliasi itu juga sebenarnya sama, dari suasana konflik kepentingan politik, lalu ada pembelahan, bahkan ada pemblokan satu sama lain, saatnya kita untuk rukun kembali gitu ya. Nah, ada dua aras yang Muhammadiyah tawarkan gitu ya. Satu, rekonsiliasi politik. Begitu nanti tanggal 22 Mei itu KPU mengumumkan, maka semua kontestan, pendukung, tim SES dan seluruh keluarga besar bangsa untuk berdiri dalam posisi konstitusional, terima hasil itu. Jika ada perkara, perselisihan, ya tempuh juga secara konstitusional. Nah, layaknya bangsa di negara hukum, dan bangsa yang sudah istilah Immanuel Khan itu akil balik. Nah, dewasa. Nah, dewasa. Nah, dewasa itu kan orang yang tercerahkan. Setelah pemilu selesai, semua menerima, pemenang merangkul yang kalah gitu ya. Dan dalam konteks politik tentu berdiri sebagai pemimpin pemerintahan for all, untuk semua. Nah, tentu di situ harus ada akomodasi-akomodasi politik. Jangan akomodasi itu hanya bagi mereka dari kekuatan yang mendukung, tetapi rangkulah semua komponen bangsa itu. Itu rekonsiliasi politik. Sosial? Yang sosial itu kan wilayah kehidupan sehari-hari masyarakat. Jadi, seluruh komponen yang ikut dalam proses dukung-mendukung, entah ormas gitu ya, kemudian juga kelompok-kelompok kepentingan, kemudian kampus, termasuk seperti ITB Ahmedahlan ini, harus berusaha keroyokan gitu, menciptakan ruang baru untuk saling bersilaturahim. Jadi bersilaturahim, apalagi nanti Idul Fitri ya. Nah, Alhamdulillah sekarang ini kan proses pemilu di ujung puncaknya Ramadan. Nah, saatnya untuk rukun kembali, karena kita ini memang semuanya keluarga bangsa. Bambu satu rumpun itu mesti ada retak, ada gesekan, tetapi semuanya satu rumpun. Jangan karena ada angin topan gitu, lalu kita berantakan sebagai bangsa. Tapi persoalannya kan elit politik kan juga belum sepenuhnya selesai. Pak Aydar kan masih beberapa diantaranya malah terus-menerus, seperti ada yang menyebut sebagai sebuah provokasi. Memajak masa untuk mempunyai-punyai masa dengan istilah macam-macam lah. Ada yang menyebut people power, dan seterusnya, dan seterusnya. Dengan sebutan-sebutan yang instrumen pelaksana pemilu itu seolah-olah ya dicoba untuk dilegitimasi. Pak Aydar gimana? Saya percaya elit politik itu kan sosok figur yang dihormati oleh setiap kelompok masyarakat. Dan elit politik itu diasporanya banyak, dari tingkat nasional sampai lokal. Nah, ketika masih ada elit politik yang masih menyuarakan suara-suara kencang gitu, maka harus tumbuh elit-elit politik yang berdiaspora itu untuk menyuarakan pesan-pesan rekonsiliasi, pesan kerukunan, pesan perdamaian, pesan pluralitas kita sebagai bangsa, kemajemukan, toleransi, dan pesan-pesan yang menyejukkan dan membuat kita rekat kembali sebagai bangsa. Jadi nggak apa-apa ya, sekipun ada yang keras, tapi ada yang tetap membagi. Bahkan istilahnya itu, arus besar itu akan menjadi representasi dari elit Indonesia. Bahwa nanti masih ada letupan-letupan elit yang bersuara, ya sudah lah itu sebagai bagian dari dinamika, tetapi kalau boleh mengimbau, ya kepada elit-elit yang juga masih bersuara kencang, ya turunkanlah volumenya dikit gitu. Nah, ingatlah bahwa bangsa ini terlalu mahal kalau kita pertaruhkan untuk kontestasi politik yang tidak pernah selesai. Nah, termasuk figur yang kencang ini kan juga karibnya Pak Kaidar juga Pak Amin Rais. Pokoknya siapa saja, jadi siapa saja, siapa saja elit yang masih kencang-kencang, yang saya yakin di bulan Ramadan itu bisa imsak. Oh, gitu bisa menahan diri. Imsak bisa menahan diri. Nah, hubungan Pak Aidar sendiri dengan Pak Amin Rais sejauh ini seperti apa? Saya dengan Pak Amin, dengan Pak Safi'i, dengan Buya Safi'i, dengan Pak Din, dengan Pak Akil Siraj, dengan Pak Salahuddin Wahid, dan seluruh tokoh bangsa itu insya Allah hubungannya baik dan disana-sini ada perbedaan itu wajar antar tokoh gitu kan. Dan kami percaya Indonesia ini bangunan dasarnya ini kekeluargaan lah. Jadi, udah lah biasa dalam situasi politik yang kontestasi gitu kan selalu ada percikan-percikan perbedaan. Tapi, saya percaya kok semua tokoh ini punya jiwa futuah. Futuah itu jiwa kenegarawanan. Apalagi kan bersemi di dalamnya nilai-nilai Islam yang hidup, yang subur, yang membawa nilai tanwir, nilai pencerahan. Jadi, insya Allah tidak ada yang tidak kita bisa ketemu di dalam kita berbangsa dan bernegara. Di luar sana kan masyarakat ada yang ya kira-kira mungkin tidak terbiasa melihat, loh ini kok Muhammadiyah tokohnya beda-beda ini. Oh, iya. Pak Amin ke kiri, nanti Pak Hidar lurus misalnya, Pak Buya kemana, kemana gitu. Nah, itu bagian dari dinamika atau strategi atau seperti apa? Tidak, Muhammadiyah nggak pernah strategi-strategian gitu. Jadi, mengalir saja. Memang gini, di Muhammadiyah ini kan dibangun karakter egaliter. Karakter demokratis. Itu kalau di acara, di tempat-tempat nanti bisa lihat itu, ya suara itu ya berjalan begitu mengalir yang beda pandangan dan sebagainya. Nah, culture ini tentu terbawa karena juga ada unsur rasionalitas. Jadi, perbedaan antar tokoh Muhammadiyah itu ya wilayahnya wilayah rasional aja gitu kan. Tidak masuk sampai ke hati gitu ya. Sebab kalau masuk ke hati kan sakit gitu kan. Sakitnya di sini. Sampai sekeras apapun juga nggak masuk hati. Kan kayak misalnya begini, Pak. Ini bukan bermaksud untuk memacah belah, bukan. Tetapi Pak Amin Rais misalnya ada di dalam sebuah, di Twitternya misalnya pernah mengatakan ya, pemimpin itu akan dimintai pertanggung jawabannya bahkan sampai akhirat. Ada yang sudah selesai, tapi ada yang sampai nanti sampai akhirat dimintai pertanggung jawabannya menyebut dua orang. Pak Buya Syafi'i sama Pak Heidar Nasir. Pokoknya gini, semua pemimpin, semua umat manusia itu akan diminta pertanggung jawabannya dari seluruh amaliyahnya. Itu bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Iqra kita bakai kafa binapsikal yauma alaika hashiba. Coba buka pintu buku amalmu cukup nggak buatmu pada hari ini gitu. Nah disitulah semua akan mempertanggung jawabkan dan pertanggung jawabannya itu semua individu kepada Allah. Jadi ini semua bagian dari teologi kita beragama dan teologi kehidupan. Saya percaya semua orang akan meletakkan posisi ruhaniah keberagamaan itu puncak dari segalanya. Di atas politik, di atas ekonomi, bahkan di atas perbutan kepentingan yang sifatnya duniawi. Jadi biarlah semua narasi yang muncul baik di Muhammadiyah, di Nahdlatul Ulama, di Ormas Islam lain, di keluarga bangsa, di antarpartai. Itu cukup menjadi bagian dari kembang pemilu gitu ya. Nah yang penting sekarang ke depan kita mencoba untuk melakukan ihtiar pencerahan. Nah dalam beberapa kali tulisan Pak Haidar, Pak Haidar pernah menulis tentang konsep bagaimana kita mencintai Indonesia. Mencintai Indonesia kan bukan berarti monolith ya. Artinya bukan berarti membungkam yang kritis, atau bukan berarti menghilangkan perbedaan. Nah apa sih yang Pak Haidar maksud dari pesan itu, sebenarnya tulisan itu apa? Begini, jadi bangsa ini kan lahir dari kebersamaan. Bahkan untuk menemukan Indonesia sebagai sebuah nama dari bangsa dan negara ini, itu pergumulannya panjang ya. Sejak nama Melayunesia, kemudian ada Indonesia juga sudah lama, Nusantara gitu kan. Lalu di awal kebangkitan nasional, semua komponen bangsa kemudian bangkit untuk menyuarakan Indonesia. Lalu terjadilah pada 2008 Kongres Pemuda. Nah ketika Indonesia merdeka, itu juga ada wakil golongan, ada wakil agama, ada wakil daerah. Intinya bineka tunggal dika kan gitu kan. Lalu lahir Pancasila sebagai komitmen kolektif. Bahkan Muhammadiyah menyebutkan bahwa Indonesia lahir sebagai darul ahdi wa syahada. Hasil kesepakatan nasional yang harus kita isi bersama. Nah ekspresi keindonesiaan sebagai kultur dari sejarah Indonesia yang panjang, itu mesti tidak tunggal. Jadi ada yang ekspresi cinta Indonesianya itu dengan perbuatan gitu kan. Ya. Dengan sekuntum bunga gitu kan. Ada yang mungkin sambil lewat kaos gitu kan. Udah lah, gak apa-apa ekspresi itu. Tetapi jangan pernah menyeragamkan bahwa ketika ada orang atau sekelompok orang diam tetapi berbuat dianggap tidak Indonesia. Atau sebaliknya, ketika dia mengkritik dan kritik itu sehat, terbuka, tidak ada yang disembunyikan. Kemudian juga bisa diadu argumen secara demokratis. Itu juga bentuk dari cinta keindonesiaan. Bahkan sebaliknya, ketika misalkan ada momen-momen Indonesia ini agak melenceng-melenceng dikit gitu. Kalau kita malah memuji-muji sepenuh hati, itu seperti kita memuji orang yang kita cintai padahal dia mau tergelincir. Nah, itulah yang saya sebut. Biarkan seribu bunga tumbuh di taman dalam warna-warni Indonesia. Tetapi semuanya harus punya niat yang sama, tujuan yang sama, dan kebersamaan. Di situ kuncinya. Nah, kalau menurut Pak Haidar, sekarang apa sih yang perlu dikritisi dari pemerintah kita saat ini, dari proses yang sekarang sedang berlangsung? Ada beberapa yang mungkin karena terlalu berat beban untuk menyelesaikan persoalan-persoalan infrastruktur, misalkan kemudian juga persoalan-persoalan politik ini kan juga kampanyenya cukup lama ya. Iya, betul, 6 bulan ya. Lalu pemerintah itu agak semacam kehilangan ruang untuk dua hal. Satu, membangkitkan energi kolektif bangsa ini untuk membangun masa depan secara bersama-sama bahwa kita punya masa depan yang panjang. Dan energi kolektif ini sebenarnya tumbuh di mana-mana. Tapi karena dua hal tadi, lalu kelihatan siapa yang kelihatannya suaranya kenceng, gaduh, itu yang seperti Indonesia. Tapi yang kelihatannya diam, dipelosok-pelosok, tetapi berbuat itu tidak terkaper. Jadi, cara mengayominya itu memang harus untuk semuanya. Sehingga ada bagian dari anak bangsa ini yang merasa agak tersisihkan, agak kurang terakomodasi. Itu masih ada ya? Masih suasana itu. Lalu muncul dalam pesta politik itu ekspresi ingin kami ini harus didengar. Dua, tentang visi kebangsaan yang long term, yang jangka panjang. Ini kan dulu bangsa kita ini ingin menjadi bangsa yang bersatu, selain merdeka, bersatu berdaulat, adil, maju, adil, dan makmur. Nah, ini harus menjadi alam pikiran kolektif bangsa kita dari manapun golongannya, partainya, dan sebagainya. Saya yakin partai-partai politik itu juga perlu memikirkan ini. Nah, termasuk ini masukan untuk partai dan kekuatan politik. Saatnya juga partai ikut bertanggung jawab terhadap masa depan bangsa dalam visi kebangsaan yang luas. Jangan hanya terlibat dalam urusan who gets what, when and how. Siapa dapet apa, kapan, bagaimana caranya. Bagi-bagi kue kekuasaan gitu. Lupa bahwa partai politik itu satu-satunya kekuatan untuk masa depan bangsa. Ini Pak Edar, tapi kan kendala tadi Pak Edar menyebut ada beberapa hal, ekspresi kecintaan dan seterusnya, kritik terhadap perintah. Cuma persoalannya kan kemudian sekarang ini dunia sudah berubah, teknologi sudah berubah. Media sosial luar biasa menguasai panggung hampir semuanya. Berita hoax ada di mana-mana, orang saling fitnah, dan seterusnya. Menghadapi situasi atau fenomena seperti ini, menurut Pak Edar apa yang harus dilakukan? Baik, memang kita sekarang berada dalam dunia baru. Di mana peran medsos begitu dominan ya. Sebagai realitas sosial yang tempat berinteraksi secara cepat, mudah, dan bebas. Ya tentu kita berharap nanti medsos ini kan juga ada aktornya, ada adminnya, ada tempat interaksinya. Maka kita harapkan seluruh para pegiat medsos dan partisipan untuk punya responsibility. Tanggung jawab moral bahwa berinteraksi sosial lewat medsos pun perlu ada keadaban. Tidak boleh kita liar karena kita ini bukan hewan. Ketika mau berujar, ketika kita mau bertengkar, ketika kita berbeda pendapat, ya ingat bahwa kita ini manusia yang Allah ciptakan fi ahsani takwim. Nah tentu yang kedua, saya yakin Indonesia ini punya infrastruktur kebudayaan yang kuat. Yakni kelompok-kelompok sosial yang menjadi basis dari kehidupan berbangsa dan bernegara, dan keluarga-keluarga yang masih kuat. Saya berharap bahwa infrastruktur kebudayaan ini kita hidupkan lagi. Nanti Muhammadiyah bersama seluruh kekuatan sosial itu harus melakukan social movement, gerakan sosial untuk bagaimana kita membangun bangsa dan negara ini dengan ketulusan, dengan kebersamaan, dengan kecerdasan, supaya juga tidak diperbodoh gitu ya. Nah, tiga hal ini menjadi gerakan bersama. Saya yakin nanti juga baik itu rekonsiliasi sosial, rekonsiliasi politik, bahkan untuk membangun bangsa dan negara menjadi tertopang gitu ya. Karena negara ini kan bukan hanya suprastruktur ya, tetapi juga kekuatan masyarakat menjadi penting. Nah, dalam konteks inilah maka saatnya menurut saya bahwa Pasca Ramadan, Pasca Pilpres, Pasca Pemilu, itu media sosial, kekuatan-kekuatan sosial, didukung oleh partai politik juga, kampus, media masa, itu kita harus keroyokan gitu untuk membangun tenda Indonesia ini tetap pelangi gitu ya, tetapi punya optimisme ke depan, kegairahan, dan ubahlah energi politik yang terpragmentasi ini menjadi energi kolektif yang satu bangsa, satu nusa, satu bahasa, satu cita-cita, dan satu Indonesia. Jadi gerakan seperti itu, sosial movement yang tadi Pak Aedar sebut, di Muhammadiyah sudah dimulaikah atau akan ada gerakan yang lebih besar lagi, yang sekarang diinisiasi gitu? Muhammadiyah nanti lewat anak-anak mudanya, itu akan terus menyuarakan ini, dan dengan spirit pencerahan ini, Insya Allah akan menjadi kekuatan-kekuatan kolektif yang bersifat cultural, yang bersifat membudaya, dan Insya Allah nanti akan menjadi partner dari media sosial. Bahkan kita juga terus akan mengajak dunia media sosial untuk membangun keadaban baru. Saya yakin media sosial, para pegiatnya itu masih banyak yang ingin menyuarakan nilai-nilai pencerahan. Cinta damai, cinta toleransi, cinta kebersamaan, tapi juga cinta kecerdasan dan cinta kemajuan. Nah, ini sekarang kita agak relax sedikit nih Pak Aedar. Ini kan agak personal sedikit. Pak Aedar ini kan sudah lama sekali di Muhammadiyah. Dan sekarang memimpin sebuah organisasi tertinggi di Muhammadiyah. Pernah bermimpi menjadi ketua umum Muhammadiyah? Saya tidak pernah bermimpi menjadi ketua umum PP Muhammadiyah. Bahkan ketika berangkat ke Tamar pun, seperti pada umumnya, elit-elit Muhammadiyah itu pergi untuk bermusyawarah. Prinsipnya, yang menjadi culture Muhammadiyah, jangan meminta jabatan, tetapi ketika diberi amanah, terimalah jabatan itu sebagai amanah. Nah, hal yang kami temukan di Muhammadiyah itu, ada banyak nilai. Satu, nilai ketulusan. Kita ini harus hidup seperti air jernih, yang bisa mengalir kemana saja, dan dimanapun kita berada, air selalu sejuk, karena tulus. Yang kedua, nilai penghidmatan. Kadir Muhammadiyah dimanapun berada, baik di lingkungan persyarikatan, umat sampai bangsa, itu selalu berbuat dan berbuat yang terbaik untuk membawa kemajuan kehidupan. Dan jangan pernah meminta, selalulah ingin memberi. Kemudian nilai yang ketiga yang tumbuh di Muhammadiyah itu adalah nilai-nilai kecerdasan. Nilai-nilai ilmu. Kami diajari untuk berpikir kritis, berpikir dengan bil ilmi, berpikir juga secara objektif. Bahkan juga jangan sampai kita ini menjadi tempat yang gelap, harus menjadi pusat cahaya. Itu yang kami peroleh di Muhammadiyah. Pusat cahaya. Kemudian nilai yang keempat yang juga ditanamkan itu nilai-nilai ta'awun. Ta'awun itu kebersamaan yang proaktif. Gotong royong. Gotong royong yang dinamis. Nah, tahun kemarin bahkan kita gelorakan itu, dimanapun, kita harus berbagi dengan siapapun. Tanpa diskriminasi. Tanpa membedakan pilihan politik, agama, suku bangsa, latar belakang kelahiran, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, yang ditanamkan adalah nilai-nilai ta'awud. Ta'awud, yakni nilai-nilai ilahi yang memancarkan kesalahan, yang memancarkan kita hidup di dunia ini sebenarnya fana, tetapi kita harus punya bekal di akhirat yang mulia. Karena itu, maka kita harus selalu memberi yang terbaik di muka bumi ini, dengan semangat islah, dan jangan sekali-kali kita menjadi fasad bil'ar. Merusak di muka bumi. Kalau Pak Haidar kan tadi beberapa kebajikan-kebajikan tadi itu, Pak Haidar terinspirasi dari siapa? Selama langkah Pak Haidar saat ini? Saya belajar dari toko-toko Muhammadiyah. Siapa ya? Ada Pak Airfahuddin, terutama juga Kedahlan. Saya betul-betul bukan hanya dengar dari para toko, tetapi mempelajari siapa sih Dahlan ini. Dahlan adalah sosok yang spiritualitasnya hidup, kecerdasannya juga cemerlang, tetapi pengabdiannya ya untuk pembaharuan masyarakat itu tak bertepi. Dari situlah maka saya menyerap nilai-nilai itu. Ya tentu semua orang menjadikan nabi sebagai uswah hasanah, tetapi role model yang terdekat kan biasanya sosok-sosok yang ada dalam sejarah kehidupan ini. Tentu juga kami biarpun egaliter di Muhammadiyah, kami diajari tak zim, tapi rasional sekaligus tak zim. Saya menghormati Pak Din, saya menghormati Pak Amin Rais, saya menghormati Buya Safi'i Ma'arif dan para toko lain, tapi juga saya menghormati tokoh-tokoh dari ormas dan agama lain. Sehingga saya insya Allah tidak ada kendala dengan siapapun, termasuk dengan tokoh-tokoh bangsa, bahwa kita ini kecil, maka kita harus membangun relasi kemanusiaan sebagaimana layaknya tokoh-tokoh besar. Terima kasih Pak Haidar Nasir, sudah memberikan waktu yang luar biasa kepada kami. Mudah-mudahan ke depan Indonesia semakin dicerahkan, semakin cerah dan dicerahkan, Indonesia semakin maju, dan ide Pak Haidar untuk bagaimana rekonsiliasi politik dan rekonsiliasi sosial, benar-benar terjadi, kalau sampai saat ini masih ada pihak yang enggan, supaya kemudian segera bergerak gitu. Insya Allah. Ya mudah-mudahan ide rekonsiliasi nasional yang di Gawang Karli Muhammadiyah bisa segera terwujud. Insya Allah Mas Abdul Kohar dan pemirsa Metro TV, kita harus selalu optimis dalam menjalani kehidupan. Jadi Sobat Medkom, itu tadi wawancara kita dengan Pak Haidar Nasir, Ketua Umum PP Muhammadiyah. Sampai di sini kebersamaan kita, tetapi jangan lupa like and subscribe di video kami, di Youtube maupun di Facebook juga, di Medkom ID. Dan saya akan mohon pamit, tetapi pekan depan akan berjumpa lagi dengan Anda, dengan tema yang lain dan dengan tokoh yang lain pula. Saya Abdul Kohar mohon pamit, sampai jumpa. Selamat menikmati. Terima kasih.